Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Biggiveri Pada video ini saya akan membahas tentang ABS sistem pada full food truck Anti-lock braking system merupakan sistem pengereman pada kendaraan Agar tidak terjadi penguncian roda ketika terjadi pengereman secara mendadak atau keras Pada video ini saya akan membahas mengenai letak komponen ABS Cara kerja ABS dan penyelesaian masalah jika terjadi error ABS Berikut ini komponen-komponen yang digunakan untuk ABS sistem pada kendaraan full food truck Nomor 1 adalah ABS control unit ABS control unit terletak di belakang operator seat Jadi kita harus membuka penutup ini dulu untuk melihat control unit tersebut ABS control unit mendapatkan suplai tegangan melalui fuse nomor 28 dan fuse nomor 48 ABS control unit mendapatkan 2 gig signal input yaitu dari wheel speed sensor dan micro switch pada pedal brake Signal tersebut akan diolah oleh control unit Selanjutnya ABS control unit akan menentukan seberapa besar signal output yang dikirimkan ke solenoid ABS Jika pada kendaraan dilengkapi dengan EBS dan ECS Jika pada kendaraan dilengkapi dengan EBS dan ECS Maka satu control unit ini bisa digunakan untuk 3 sistem tersebut Selanjutnya komponen yang kedua adalah solenoid ABS Pada masing-masing roda terpasang wheel speed sensor dan terdapat satu solenoid ABS Solenoid ABS ini mendapatkan signal atau perintah dari ABS control unit Signal dari kontrol unit ini digunakan oleh solenoid ABS Untuk menentukan seberapa besar tekanan udara yang masuk ke chamber brake Selanjutnya komponen yang ketiga adalah wheel speed sensor Pada Volvo truck yang dilengkapi sistem ABS Maka pada masing-masing roda akan terpasang wheel speed sensor Sensor ini berfungsi untuk membaca kecepatan putaran dari roda Dan secara terus menerus akan mengirimkan data pada ABS control unit Wheel speed sensor ini terpasang pada spindle axle Sensor ini bertipe magnetic pickup atau MPU Jadi pada sensor ini terdapat magnet tetap Sensor ini akan membaca tut yang terpasang pada wheel hub Ketika wheel hub ini berputar Maka akan memotong garis-garis medan magnet pada sensor Sehingga akan menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC Selanjutnya sensor akan mengirimkan signal berupa frekuensi ke kontrol unit Pembacaan dari sensor ini sebagai input signal untuk ABS kontrol unit Untuk pemasangan wheel speed sensor ini tidak boleh sembarangan Jarak dari sensor ke tut pada wheel hub adalah 0-0,3 mm Untuk jarak yang terbaik adalah 0 mm Ketika jarak antara sensor dengan tut wheel hub lebih dari 0,3 mm Maka tegangan output akan terlalu rendah Dan akan terjadi error ABS Jadi ketika teman-teman mengganti wheel hub Atau mengganti leaning brake Maka sensor ini harus dilakukan penyetelan ulang Input komponen selanjutnya adalah micro switch pedal brake Jadi ketika pedal brake diinjak Maka switch ini akan menginformasikan ke ABS kontrol unit Bahwa pedal brake sedang diaktifkan atau diinjak Jadi teman-teman bisa dengarkan Ketika pedal brake ini saya tekan atau saya injak Maka ada bunyi pada bagian dalamnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem ABS Pada masing-masing roda Terdapat satu wheel speed sensor Dan satu solenoid ABS Wheel speed sensor ini Akan membaca putaran dari roda secara terus menerus Dan akan mengirimkan informasi ini ke ABS kontrol unit Jadi wheel speed sensor ini sebagai input komponen untuk ABS kontrol unit Kemudian solenoid ABS akan memberikan tekanan ke chamber brake Sesuai tegangan yang dikirimkan oleh ABS kontrol unit Jadi solenoid ABS ini adalah output komponen dari ABS kontrol unit Maka pada masing-masing roda akan terjadi pengereman yang berbeda-beda Tergantung seberapa besar tegangan yang dikirimkan ABS kontrol unit Oke teman-teman Sekian video saya mengenai ABS sistem pada Volvo Truck Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton